Pemirsa karena melakukan perlawanan dan mencoba kabur saat digiring dalam pengembangan pencarian barang bukti, seorang waria residivis pencurian ditembak polisi di bagian kaki. Ya, usai dilumpuhkan, ini pelaku langsung dievakuasi ke rumah sakit. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek, Tamalandrea, Kota Makassar, lakukan pengembangan pencarian barang bukti hasil kejahatan seorang waria residivis dalam kasus pencurian, akhirnya melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Polisi harus menembak kaki pelaku lantaran pelaku melakukan perlawanan saat proses pencarian barang bukti. Usai ditembak, polisi langsung membawa pelaku ke rumah sakit Polri Bayangkara guna mengangkat proyektif peluru yang menyasar di kaki pelaku. Selain menangkap pelaku yang diketahui telah beraksi sebanyak empat kali di wilayah kecamatan Tamalandrea ini, polisi juga turut menyita barang bukti berupa dua unit ponsel curian. Dari catatan kepolisian, pelaku telah empat kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Modus pelaku dalam beraksi yakni dengan menyasar in the cost saat tengah ditinggal pergi penghuni kamar. Pada saat kita melakukan pengembangan pencarian barang bukti, pelaku berusaha melarikan diri. Sehingga kami memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, namun tidak diindakan akhirnya kita memberikan tembakan atau tindakan yang tegas dengan terukur, yaitu dengan melakukan pelumpuhan terhadap kaki sebelah kirinya. Akibat perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Maposek Tamalandrea dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Dari kota Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Urbone, AINUS, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!